Oke, last pick buat Pups. Oke, ini mau jungler Chow, atau XP Chow, atau roamer Chow. Masih fleksibel juga dari tim Pups. Satu, yang terakhir untuk mungkin nge-counter segalanya, Uranus. Yang sangat kuat, dia XP laner yang bisa nahan juga. Tapi untuk saat kayak gini om, ini mereka memang banyak banget yang bisa nahan-nahan. Tapi siapa yang bisa nge-follow up Chow-nya nih, yang bakal gerak sama Chow-nya om? Sama Chow-nya biasanya ya, nanti Chow-nya bakal jalan sepaket sama Pak Kito. Bedua nih, cuman ya, concernnya mereka adalah, ini Heromella nih. Heromella yang bakal bisa di-dodge langsung dengan Julian. Misalnya Juliannya pake sword-nya ke belakang, lempar side-nya, angkat dengan enhance chance, langsung dibalikin lagi. Itu banyak skenario-skenario kayak gitu, dan mereka harus hati-hati banget. Kecuali memang ya, karena untuk buka rumputnya kan biasanya kita bilang ini bahaya banget. Dalam rumput biasanya ada Chow, ada Pak Kito, tapi disini untuk buka rumput ada tiga hero. Tovius punya potensi Balmon, apalagi ada Grok disana. Oke, ini akan sangat menarik ketika Pups Esports dan juga Arakis Lina akan bergabung di game yang kedua untuk penentuan. Apakah Arakis akan menutupi ini dengan 2-0 atau malah disini Pups yang mencuri poin dan membawa kita ke game yang ketiga. Inilah dia, permainan dari keduanya. Lagi dan lagi, hero memang berpengaruh sangat besar ya om sekarang. Betul. Dan juga Mirko mungkin sadar juga ini adalah 50-50, 60% dari hero. 60-40 malahan, atau bahkan 70-30. Kalau dari coach shape ya, dia bilangnya 70-30 sekarang. Dari draft ya. Dari draft. Wow, oke. Dari Vestager 50-50. Bold berarti ya. Memang ini tergantung juga dari gimana mereka mengimplementasikannya ke dalam in-game. Sekarang kita melihat bahwa di mid lane, Psycho dan juga Firelands akan menahan sekuat tenaga Stanley bersama dengan Speechless. Pergerakan Speechless ini berarti banget karena dengan satu rotasi aja, dia bisa banget membuka dan menginisiasi untuk mendapatkan poin-poin kill. Ngasih pressure juga. Bahkan melihat Speechless aja, semua player akan lebih berhati-hati. Iya, dan yang serem sebenarnya di top lane-nya ya. Jadi disini E-Retail-nya memang harus bisa dibantu juga. Gak boleh dibiarkan sendirian, meskipun kalau secara power ya, E-Retail itu bisa untuk 1v1. Cuman ya, tapi dia nyicil-nyicil-nyicil dan kalau hit dari Beatrix kena, itu yang mahasiswa ada. Karena E-Retail pool SP itu kecil banget. Cuma 3 ribuan, sama sih semua mahasiswa ini. Tapi dia tipis aja kelihatannya, apalagi kena sekali tembakan dari Renner. Iya. Dari arah jauh aja Pranata udah bisa ngecicil-cicil, tapi berbeda halnya dengan BMX. Dan mungkin keunggulan dari BMX adalah siapapun yang mencoba untuk karah dia dan mencoba untuk ngelakuin genking. Kalau dia bisa nge-outplay, itu bisa untuk dibalas dengan lebih galak lagi. Result skill dia, damage-nya juga sangat besar. Sedangkan dari Pups, kita ngeliat kalau Bravo di area bottom lane, dia akan menghadapi dengan manis. Dia nggak perlu untuk berperang terus-terusan, dia punya HP yang tebal. Nggak perlu untuk diragukan lagi kekuatan dari Uranus di area bottom lane. Tapi pergerakan semuanya akan ke area bottom lane ketika ada turtle yang muncul. Satu hal juga yang kita mungkin bisa bahas, itu dimana Pups Esports di dalam game pertama. Mereka bisa mengamankan turtle pertama dengan adanya Balmond. Dua retri yang bisa dibilang miliki di sini, violence. Langsung menggunakan wild charge-nya untuk melakukan damage. Udah ada responsnya dengan real world regulation. Tapi langsung di-cancel begitu saja oleh sekarang Justin. Yang menuju karah belakang juga menggunakan demonic force-nya. RRQ coba untuk menuju karah turtle, tapi flying psycho-nya udah sangat sekarat. Kali ini mencoba untuk bertahan satu sama line and handshake. Tapi menurut karena belakang, di-cancel dengan adanya The Whale Dragon Street Plus mendapatkan Aether. Tapi balasannya adalah Bravo, Purify, tak bisa untuk melawatkan dirinya. Dan Pups mendapatkan turtle yang ada. Turtle pertama, mereka berhasil mengusir mundur. Walaupun ada Balmond teratang RRQ, tidak dengan semudah itu mendapatkan turtle yang ada. Bisa dibilang agak maksa ya di sana itu RRQ Senna ketika Psychon-nya udah sekarat. Tapi Pups-nya juga, ini permainannya yang sangat baik sih. Dimana Speechless tadi bisa menggunakan abilities dia untuk disrupt damage yang bisa dikeluarkan oleh RRQ. Bahkan juga Wild Dragon yang digunakan karena Aether, targeting-nya bagus banget. Ya, ini berarti kayak ada tukar hero aja sih ya dari sisi junglenya sendiri. Jadi sama-sama juga dengan Demon Slayer yang satu yang pake killing. High Ender. Tapi High Ender. Oh iya, High Ender ya, sorry. Tadi killing spree tadi. Ya, masih bisa dimenangkan oleh... Karena memang burst damage di awal ya dari Pups. Mereka juga punya. Apalagi mereka ada real world manipulation yang ini harus bisa di-cancel. Jadi kalau memang momentumnya telat untuk ke-cancel, bakal bahaya banget. Dan satu lagi dari RRQ Senna. Mereka bukan sprint pakainya. Jadi mereka ketika mengandalkan flicker, ini cooldown timenya jauh lebih lama dibandingkan dengan sprint. Jadi gak boleh lama-lama untuk main dalam real world manipulation. Mereka harus bisa untuk keluar, pop up, dan dengan kecepatan farming gold laner ini juga akan mempengaruhi jalannya permainan. BMX sudah ngertepin level 6 lebih cepat dibandingin peranata. Dia lebih nyaman untuk farming-farmingan ya. Pergerakan dari Pups terlihat mereka lebih percaya diri di game kedua kali ini. Speechless selalu membuka map dengan sangat baik. Dia menyisiri segala arah yang ada memastikan bahwa Lenny dari BMX pun aman. Bersama dengan Stanley di arah top lane. Mereka mencicil dari gold shieldnya. Udah mulai dirontokin. Tapi pertahanan dari tim RRQ bersama dengan violence harus menarik pula dari ether ke arah top lane. Iya, ini yang bisa dibilang akhir kesusahan buat Pups di era early game-nya. Walaupun mereka mengamankan objek yang pertama-nya. Pertama, uh-uh speechless-nya lagi sih. Targeting-nya dia itu yang sangat serem. Ether-nya di era early game tanpa adanya defensive item. Belum ya. Itu harus berhati-hati banget sih. Ya, apalagi dibawakan ini duel yang lama banget ya. Antara Pupius bersama dengan Uranus. Jadi ini masih harus nunggu Skylmate yang terjadi di bottom lane. Di gold lane yang paling memungkinkan untuk melakukan indicative invite. Karena itu adalah Pranata. Dan Pranata gak bisa dibiarkan untuk jadi item-nya terlalu cepat. Dan untuk saat-saat ini tuh Pups lagi di-nge-dapatin momennya. Dengan level jungler yang lebih tinggi juga. Gold lanernya. Kayak banyak banget lainnya yang sudah mereka dapatkan. Dan keunggulan terus-menerus. Tapi RRQ berhasil untuk men-secure turtle yang kedua. Mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari segi network-nya. Di Justin juga Bravo di area bottom lane. Peperangan terus terjadi di storyline. Valence berhadapan dengan spesies Baymax. Belum bisa untuk men-secure point kill. Hanya mengusir mundur Valence. Dan ini sebenarnya mengusir Valence berharga banget untuk Pups. Karena Pranata jadi gak akan berani untuk maju ke depan. Ataupun menyentuh minion yang ada. Iya. Bukan cuma itu tapi Baymax-nya jadi dapat free gold juga ya. Tambahan lagi. Jadi dengan ini mereka sebenarnya bisa loh menuju ke arah tarotnya. Dimana speechless langsung membuka mapnya. Dan tarot pertama di area atas. Bakal langsung diamankan oleh Baymax. Guardian barrier dari seorang Valence pun. Tidak bisa block Pups Esports disana di area atas. Jadi nice banget sih permainan mirroring Pups. Ke arah skill limit lane. Langsung juga ke arah atas conversionnya. Iya dan mereka berhasil untuk menekan R2 Sena sekarang. Karena dari RQ mereka masih harus menunggu lagi. Balik lagi item yang harus jadi. Memang sekarang Pranata dia udah punya BOD. Tapi secara gold mungkin masih belum terlalu kuat juga. Jadi bakal ada swap lane yang bakal dilakukan oleh R2 Sena. Iya berusaha untuk cari gimana resource. Yang aman pula untuk gold laner mereka. Tapi dari sisi Pups pun mereka gak berdiam diri. Berusaha untuk melakukan hal yang sama kah? Karena rotasi terus-menerusnya dilakukan oleh Pups inilah. Yang bikin RRQ kayak gak punya kesempatan untuk farming secara nyaman. Speechless terus-menerus. Untuk menjaga lane-nya atau menjaga semuanya. Sehingga Valence pun gak dapat informasi yang banyak. Ketika dia bergerak Valence. Selalu ketemu sama Speechless duluan. Udah ditahan, udah dijegal terlebih dahulu sama Speechless. Jadi susah sih sebenarnya bisa dibilang ya sekarang itu. Karena Pranata, Valence bahkan disini. Udah ada still terhadap gold buff-nya. Mereka coba untuk minimalize lah gold semua yang bisa diamankan oleh Carrie, RRQ Senna. Psycho, Pranata. Pups juga ngelakuin stuff lain. Bagus sih. Memang terjadi mereka gak mau ngebiarin RRQ untuk punya farmingan yang nyaman. Dan sekarang dari turtle yang ketiga ini akan juga diperbutkan oleh tim Pups. Mereka tahu betul ada Ether yang sudah bersedia di RRQ top lane. Bersama dengan Justin. Terlihat sudah di arah map-nya dibuka oleh Bravo. Informasi sudah masuk tapi perlahan. Tapi pasti udah mendapatkan sebuah inisiasi dari adanya turtle. Tapi tarik ulur akan terus terjadi. Iya perangatannya. Ini di arah bawah. Terpik off oleh seorang Speechless dan Baymax. Itu yang mereka nunggu-nungguin di bawah. Karena RRQ mereka menuju ke arah atas. Mereka menuju juga memiliki pressure dari seorang Beatrix-nya. Dilihat aja Speechless maju ke depan. Dimana Force sudah digunakan. Tapi Ethernya yang berhasil mengamankan objektif netral. Tapi di arah bawah mirroring play. Lagi dan lagi yang dilakukan oleh Pups eSports ini. Bisa malahan menjadi gold leader buat Pups ya. Iya mereka harus hati-hati. Apalagi ini retail loh. Eretail yang kita bilang tadi kalau dapetin item cepat. Atau komplit untuk itemnya. Damage-nya bakal ngebers banget. Dan ini udah mulai pastinya damage dari e-retail bakal berasa sebentar lagi. Bahaya ya. Dari e-retailnya udah sangat bahaya. Menjadi momok tersendiri. Karena sekarang dia udah ngedapetin level 10. Itemnya juga udah berasa violence ke depan dikit aja. Ketika ada lockdown dari Speechless. Pena memberikan damage yang maksimal di Switchless. Sudah harus dipanis oleh tim RQ. Pena maju terlalu depannya. Dan sama-sama terpanis dari kedua roamer. Ya e-retailnya kurang satu sih. Dia Scarlet sebenarnya. Scarlet. Kalau udah dapet Scarlet. Wind of Nature. Rakyat banget. Iya bener. Dan kalau misalnya udah ada Wind of Nature juga. Dia itu banget ya. Dia beneran bisa berani banget di dalam teamfightnya. Bahkan maju-maju juga gak akan takut dengan damage yang dikeluarkan oleh Pranata dan Violence. Jadi kalau kita lihat juga. Udah ada UU UU Ikino dengan High and Dry itu. Damage udah besar banget. Tapi Real World Reflation digunakan di sini. Ikino masih ada timolik force procs-nya. Nice shielding dari Ikino. Menggerakkan pasifnya dengan sangat maksimal. Tapi Bravo-nya tertangkap. Udah ada A-nya juga yang menangkap dua orang. Tapi di sana Little Count'nya digunakan. Stanley bakal tertumbangkan. Dimonic Force lagi dan lagi. Bisa digunakan oleh seorang Justin. Menuju ke arah belakang. Dan RRQ. Dengan satu fight. Mereka bisa memutar balikan situasinya. Memiliki momen yang tepat untuk melakukan Enhance Mas Dukaraya Depan. Ngedapetin satu Touret. Dengan Enhance yang sudah dibuka. Paps memilih untuk mundur saja. Gak mau untuk berperang lagi. Dan merelakan. Sekuat tenaga. Touretnya hancur. Mereka udah mencoba untuk melakukan defense. Tapi dengan minion yang gak ada. Memang wave minion dari RRQ masuk. Lima player pun bersatu padu di arah tengah. Touret pun tak terselamatkan. Kembali ini adalah Touret yang sangat berarti. Karena dengan tiadanya satu Touret ini. Otomatis pergerakan dari RRQ akan semakin bebat. Mau ke area kiri. Mau ke area kanan. Masuk ke area jungle. Gak akan bisa terdeteksi dengan mudah oleh Paps Esports. Oke. Dan ini dia dimana item dari. Bimax udah selesai semua ya. Scarlet di Trollker. Terus juga di Trollker. Ini heavy crossbow aja bakal dalam banget. Iya. Tapi Lord sudah dibuka. Dengan peranata yang ngedapetin. Bahkan Cycle yang ngedapetin Lordnya. Di maju ke area depan. Bahkan dengan tanpa adanya. Satu buah pemain dari tim RRQ. Mereka kayak satu persatu didapetin. Spiceless Bravo. Agustin memaksa dari Paps posisinya. Mereka berperang. Masuk ke area Lord yang ada. Berarti bener deh. Dari satu fight itu. RRQ bisa memutarbalikan situasinya secara full. Dari set up. Bahkan karena. Mid tower sih omnya. Mid turretnya itu. Karena udah ancur. Mereka bisa mendapatkan mid pressure yang besar. Dan Paps ini udah gak bisa menuju ke arah Lord tadi. RRQ Senna mereka bisa baiting member-member dari Paps. Untuk coba kontes. Dan begitu saja mereka mendapatkan dua pick. Bersama dengan Lord. Dan sekarang mereka menuju ke arah bestia. Tapi Spiceless-nya maju ke Wild Dragon. Membawa Aether balik. Ikino dari belakang. Mendapatkan killing spree. Menggunakan knockout strike-nya juga. Tapi Justin-nya. Yang lompat kemana-mana. Nah gedeh kelihatannya Paps. Akan menuju. Mundur lagi. Dan RRQ Senna bisa menambahkan value yang sangat tinggi. Iya. Mereka bakal lahir dikit nih. Tapi ini value yang menurutku ya. Masih unggulnya di pass. Meskipun dari gold-nya jauh ya. Maksudnya ya. Ini selisih 3000-2000. Gold-nya. Cuman ini iritannya udah jadi kan. Dan iritan belum pernah ke pick 1 kali pun. Berarti dari RRQ Senna. Mereka belum bisa ini. Untuk langsung ke belakang. Untuk nangkep Baymax-nya ada di mana. Dan tinggal nunggu sebenarnya di Baymax. Untuk membuat salah satu momentum. Entah dari speechless yang bakal opening. Atau mungkin nanti dari adanya Stanley misalnya. Dia buka dari world. Dan bakal ada iritan yang berdansa di dalam sana. Oh. Penjagaan ketat untuk iritan. Paps mungkin sudah sadar juga ya. Dari speechless-nya. Ini tugas pula untuk siapapun. Dari tim Paps. Mensecure. Baymax. Posisi Baymax. Menentukan prestasi dari Paps. Untuk di game kedua kali ini berarti. Dan dari segi item-nya ini. Sudah tinggal. Atau hitam lagi berarti om. Untuk Baymax. Iya untuk Baymax. Apa ini udah cukup? Kurang dong. Kurang ya. Dia bisa ke hardflow. Dia bisa ke melfix. Dia bisa ke BOD. Mau kemana pun juga. Ini sudah full damage buat si Baymax. Dan ini bakal dalam banget bagi heavy crossbow-nya juga. Tinggal siapa yang bakal nge-pick off siapa sekarang. Karena dari map-nya minimap-nya kan seru banget ya. Ke belah kiri sama kanan nih. Tinggal nunggu siapa yang salah buka rumput. Terus tiba-tiba nge-pick off. Pink fight-nya kembali. Iya. Tapi bahaya banget gak sih ini? Kalau kita lihat dari boots-nya aja. Dia langsung tag speed ya. Jadi dia gak ada defensive item sama sekali. Yang tadi kita bahas. Wind of nature. Mungkin bisa dibuild sekarang. Tapi dia udah ada. Menujuhnya ke BOD. Bisa BOD atau has close. Atau has close. Jadi. Ini menarik banget sih. Mereka beneran mau menggunakan high risk, high reward gitu ya. Seru nih. Iya. Dengan rotasi keduanya sama-sama nunggu-nungguan. Dan sudah terlihat. Satu sama lain. Bertatap muka. Tapi Arak Yusena. Mereka kayak mempertahankan dominansi yang udah mereka dapetin tadi. Satu kecil. Pemenangan kecil. Yang mereka mau pertahanan gak mau mereka lepasin. Dan mengapusisi area dengan bite dari sepi wave minionnya. Mereka jaga betul. Dengan arah top lane-nya, mid lane-nya. Gak ada yang mereka ingin lepasin. Tapi Pups Esports pun berbuat hal yang sama. Mereka mencoba mencari celah. Ikino mencoba split push. Karena bottom lane. Tapi lord ini sudah muncul. Ini lord yang berarti lord yang kedua. Arak Yusena akan ngebait dengan lord yang ada. Tapi Justin masuk ke area the point. Spits sudah bertemu. Justin mengusir mundur. Dan Pups terus coba untuk lari. Karena dalam bahaya. RRQ ngezoni dengan manis. Tapi Stanley membuka red blood manipulation. Memusir mundur tim RRQ. Mundur karena belakang Justin. Akan tertinggal seorang diri. Tapi sepertahan lebih lama lagi. Tapi lord didapatkan oleh tim RRQ. Pups Esports di sisa lain ingin mendapatkan hal lebih. Mereka menerangkan lord. Tapi hanya Justin saja yang bisa didapatkan. Tapi dari segi turret di area tengah. Sudah terbuka bebas. Saiko memilih untuk mundur. Menjadi sasaran selanjutnya. Minion sudah di clearing. Sehingga Pups ngezoni untuk melanjutkan. Masuk ke dalam turret. Milik tim RRQ. Wah. Render shotnya juga tadi. Bagus banget sebenarnya dari Pups. Sudah ada pertukarannya. Dimana mereka bisa mendapatkan Justin. Tapi RRQ Senna. Lagi dan lagi. Sama kayak game pertama. Setupnya itu. Untuk mengamankan lord. Yang sangat-sangat baik. Dan begitu saja. Mereka mengamankan enhanced lord. Di menit yang ke-14. Dan di game ini. Bisa dibilang. Kalau untuk menghancurkan tarat. Lebih bagus komposisinya. Karena ada Beatrix. Iya. Tapi untuk defense juga sekarang. Mereka punya. Yes. Tendi. Ini rewardnya tadi terlihat ini. Sangat mengesalkan banget. Belum lagi ada BMX. Yang PR nya nih. Buat tangkep BMX. Kalau BMX belum bang. Mereka bakal disana langsung tutup game nya. Oke. Mari kita lihat disini. Dimana udah ada. Lagi dan lagi. Percobaan untuk RRQ. Dimana mereka menggunakan lord. Di arah tengah. Untuk. Mau mengamankan tarat phase. Yang pertama. Di arah tengahnya. Udah ada seruduk satu. Tapi tidak ada follow up lagi. High ground potensial. Yang sangat kuat. Dari Paps. Paps punya high ground defense. Yang memadahi. Apalagi BMX. Juga masih berisi itu. Bersama dengan Stanley. Nah ini. Dari tim RRQ pun. Mereka masih punya. Satu tugas. Untuk menghasilkan. Turut di area top lane. Di area yang kedua. Dengan ada Wavinian yang masuk pula. Paps. Mereka gak terpancing. Untuk melakukan defense. Di area yang kedua. Kepulusan yang bijak. Mereka lebih bertahan. Di area base milik mereka. Tapi ini exchange. Dikeluarkan. Tanpa. Ada target yang tepat. Hanya untuk kelirin Minions aja. Sementara dari Paps. Mereka betul-betul mengandalkan speechless. Untuk mendapatin inisiasi yang tepat. Dan. Ketika inisiasi yang tepat. Mungkin itu akan menjadi titik balik lagi. Untuk tim Paps. Iya. Tapi mereka harus munggu banget sih. Menunggu dari artisnya lah. Yang membuat kesalahannya. Karena. Ya ini jump in sekali aja. Dari Justin. Dia misplaced. Dia ada di tengah-tengah reddit. Ini bakal langsung ditumbangkan. Susah banget. Dan disini juga kita lihat. Ikino. BOD. Sudah diamankan. Oleh seorang Ikino. Dengan high end dry. Tadi aja kita lihat damagenya. Dari Aether. Menggunakan Killing Spree. Nah. Oke. Tapi disini berarti dia gak. Beneran full damage ya. Disini ada Bloodlust X nya. Jadi perbedaannya itu. Bukan ke arah Heptasis. Dia ada. Sedikit defensive lah. Sedikit sustain. Dari Bloodlust nya. Itu damagenya. Battery sudah mulai berasa juga sih. Tadi batterynya dengan full item. Yang dimiliki. Sedangkan Wind of Nature adalah tujuan terakhir. Buat BMAX. Bentar lagi. Berarti dia Melvick Ror ya tadi itu. Dengan Blade nya. Dengan Melvick Ror juga. Bener sih. Ini frontlinernya. Makanya Arachius Xenia tadi. Mereka sangat ragu-ragu. Ketika mereka mau ikut Lordnya ya. Menuju ke taratnya. Itu alasannya. Karena mereka tau. Kekuatan dari BMAX. Yang udah full item. Bisa dibilang. Kalau dari offensive itemnya. Cuman tinggal Wind of Nature. Tapi mereka juga harus. Mendapatkan posisi yang baik sih. Kalau mereka mau. Chain CC. Dengan adanya Wild Charge. Dan juga Enhanced Chain. Menuju ke BMAX. Sejauh kita melihat disini. Backliner dari Pabst. Ini aman semuanya. Bahkan dari frontliner mereka. Ikino. Ini Ikino di plotnya. Bukan sebagai frontliner. Bener ya. Tapi dia nyumbunyi. Dia sembunyi di belakang. Assassin. Dia bakal masuk. Bener. Dia bakal masuk sebagai finish art. Buat temen-temen yang lain. Bukan sebagai orang pertama. Tapi orang keempat atau kelima. Yang masuk. Bahkan mungkin bisa dibiarkan. Terakhir juga ya. Sometimes itu. Beneran untuk. Mendapatkan killnya aja. Untuk execute. Tapi disini kita lihat lagi dan lagi. RRQ. Dengan setup di arah tengahnya. Mereka menuju ke arah Lord. Yang ketiga. Mereka mengamankannya. Dengan leap counter. Dan juga retribution. Tapi bravonya. Dia bagus banget. Bisa membuka map. Tapi begitu saja. Udah. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lagi dan lagi. Permainan makro dari tim RRQ. Yang membuat mereka bisa gratis. Ngedapetin Lord. Yang ketiga ini. Mereka berhasil menggiring minionnya. Karya top lane. Memecah belam. Dari konsentrasi milik tim Pubs. Mereka gak bisa untuk melakukan. Komit. All out. Terhadap Lord. Yang ada. Dan RRQ memaksa tim Pubs. Untuk melakukan defense. Dan Lord akan berjalan bersama. Dengan RRQ sesaat lagi. RRQ seperti terlihat. Udah siap untuk melakukan peperangan. Immortality udah dikantongi. Oleh beberapa pemain dari tim RRQ. Tapi tadi. Kita belum melihat. Dari sisi Pubs. Ada yang memiliki immortality. Masih kosong juga ya. Dan tetap lagi PRnya Bamax. Dapetin Bamax. Mungkin gamenya bisa ditutup langsung. Oleh RRQ Senna. Selama ada Bamax. Ini kesempatan masih sulit. Terutama dengan adanya Stanley juga. Iya. Poke-nya. Range-nya ini ya. Membuat sangat susah. Untuk RRQ Senna. Tapi dengan Enhanced Lord. Yang Lord ketiga. Pada game ini. Mereka bisa mengamankan. Dua base target kali ini. Di arah tengah. Dan juga di arah bawah. Sekarang menuju ke arah atasnya. Mereka masih harus mainnya disiplin banget sih. Soalnya Pubs. Di high ground. Kekuatannya itu. Dengan adanya Yves dan Bamax. Sangat-sangat kuat. Ini. Kalau gak hati-hati sih. RRQ mereka bisa di reverse banget. Bisa di reverse sweep. Buat Pubs. Jadi. Nunggu sabarannya. Bahkan. Nunggu evolve Lord. Gak ada salahnya sama sekali sih. Buat RRQ Senna. Iya. Tapi akan terjadi karena dari tim Pubs. Mereka udah ngebuka terlebih dahulu. Real manipulation. Mengustin mundur pemain dari tim RRQ. Spaceless mencari target yang tepat. Tapi Justin membalikan keadaan. Spaceless memilih untuk mundur. Maksudnya flicker. Tapi ke arah kiri. Bravo. Bukan sesaran yang tepat. Pubs berhasil mengusir mundur. Tim RRQ. Dan mungkin sesuai dengan yang Om Bawa. Dan Mirko katakan. Lord selanjutnya. Mungkin bisa jadi pilihan yang tepat. Ya menurut gue sih mereka harus tahan sih. Sampai dengan Lord. Kalau perlu ya udah mainin di Lord aja mainannya. Jangan sampai kalau dive in masuk ke tengah. Karena. Ya. Semakin kita deket dengan base-nya musuh ya. Apalagi udah di atas menit 12. Itu kan ada movement speed tambahan juga. Buat mereka-mereka yang lagi defense. Nah. Ini nih yang biasa buat orang salah kalkulasi juga. Dengan tambahan movement speed. Yang tadi pengen dapetin point kill. Kaburnya cepet banget. Bisa regen lagi. Balik lagi juga. Jadi ya. Gue setuju dengan orang Yusena disini. Mereka back off. Mereka bakal tarik nafas sedikit. Untuk nge-defense. Sementara menunggu. Biar Pubs yang keluar. Pubs yang berusaha untuk melakukan kontes. Di arah dari Lord. Karena Lordnya. Tiga kali ambil. Tiga-tiganya ini hampir ada kesempatan juga. Untuk mereka bisa mendekat. Ya. Dan kalau misalnya kita bahas juga tentang evolve Lord. Yang bakal spawn di 20 detik lagi. Dengan evolve Lord ada damage reduction nya juga ya. Jadi itu bisa menambah chance mereka. Ketika mereka mau coba untuk dive melawan Pubs Esports. Tapi disana juga. Harus berhati-hati banget sih. Lagi-lagi kalau kita ngomongin high ground defense. Pubs dengan adanya editel di late game. Yves juga. Mereka clear Lordnya bahkan bisa cepet banget loh. Kalau bravonya bisa nahan. Member-member RRQ di depan. Dan Yves nya menggunakan real world revelation. Terhadap Lord Evolve. RRQ sebenarnya mereka lagi main di ini ya. Di bus kematian aku bilang. Di kata. Ada dua orang selalu. Nah ini seru nih. Kalau Chow nya masuk ke sana. Buka rumput salah. Bisa pulang. Dan kayaknya masuk deh om. Iya om. Langsung diseruduk dengan ada wall chance. Dan immortal ini sudah pecah. Pernata mensecure point killnya. Real world modulisian dibuka. Mencoba untuk membalikan keadaan dari Pubs. Bravo sebagai frontliner. Menahan semua damage dari Tema RRQ. Tapi terlalu dalam. Terlalu sakit. Membuat Pubs Esports harus mundur. Karena belakang apalagi BMS. Menjadi sasaran dengan immortal ini sudah pecah. BMS dalam bahaya BMS pun tumbang. RRQ Sena. Mereka mendapatkan kesempatan yang terbuka lebar. Karena Pubs. Kilangan tiga member terpenting mereka. Ikino juga akan menjadi sasaran selanjutnya. Real world modulisian sebagai result terakhir. Untuk keliling minion yang ada. Tapi Ikino. Harus memakan damage yang besar pula. Immortality sudah pecah. Dan ada base turret yang terbuka lebar. Dari tim Pubs. Menjadi penutupan game kedua. Untuk tim RRQ Sena. Wow. Pas banget. Bush kematian yang dimanggil oleh Omawa. Menjadi peluang mereka untuk menang itu. Gila sih. Itu. Itu Bush ya. Itu udah telan banyak korban. Banyak banget ya. Banyak game yang aku lihat terkorbankan dari sana. Di atas dan bawah dua-duanya. Pokoknya Bush kematian ini harus diwaspadai sih. Ada empat sisi kan ya. Kalian boleh coba juga sih. Kalau main RRQ itu bisa.